Halo brother, brother, mother, father Sesaat lagi kalian akan menyaksikan film berjudul Silent Night So, film dibuka dengan memperlihatkan di hari sebelum natal Seorang pria bernama Brian Godlock sedang mengincar dua geng yang sedang beradu tembak Godlock mengincar salah satu mobil geng itu dan memukul kaca mobil itu Dia berhasil mengalahkan anggota geng di dalam mobil itu Tapi ketua geng di mobil itu yang bernama Plea kemudian menembak Brian tepat di lehernya lalu pergi Brian yang sekarat ditemui oleh polisi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat Setelah beberapa lama, Brian mulai pulih dan dalam pemulihan itu Dia juga ditemenin oleh istrinya, saya Bukan saya gue ya, namanya emang saya Namun setelah beberapa lama meskipun pulih badannya, pita suara Brian sudah rusak Dan dia jadi gak bisa ngomong Dia marah, mau terak-terak pun gak bisa Bisa dilihat disini Kemudian Brian pun diperbulin pulang Dimana dia dianterin sama saya Di perjalanan pulang, Brian sambil nyari-nyari Plea di jalan Tapi dia gak nemu Sesampainya di rumah, Brian flashback ke waktu kejadian Sebelum kejadian di adegan awal film terjadi Dimana gengnya Plea dan geng lawannya Lagi tembak-menembak Yang mana mengenai anak Brian dan saya yang bernama Taylor Yang sedang bermain di halaman rumah Taylor tewas di tempat Dan karena itu, Brian marah dan langsung mengejar geng pelaku penembak itu Yang akhirnya mengarahkannya pada Plea yang menembak lehernya Balik ke masa sekarang, Brian masih memiliki dendam akan Plea Dan anggota geng yang terlibat waktu itu Selain itu, dia juga menyesuaikan diri dengan keadaannya yang udah gak bisa bicara Yang mana akan membuat dia kesulitan dalam berkomunikasi ataupun bekerja Tapi hal itu bukan tujuannya sekarang Tujuannya adalah membalas dendam kepada Plea dan anggota-anggota geng Dia menjatuhkan balas dendam itu pada hari sebelum Natal tahun berikutnya Sama seperti hari kematian Taylor anaknya Langkah pertama, Brian menenangi pikirannya terlebih dahulu Dia juga berhenti minum alkohol Setelah itu, Brian pergi ke kantor polisi Yang mana kasusnya ini ditangani oleh detektif bernama Dennis Vessel Yang secara sukarela membantu kasus ini Tapi saat datang ke kantornya Vessel Di saat Vesselnya gak ada Brian mengambil foto anggota-anggota geng yang ada disitu Yang sekaligus nyambung ke kasus Brian ini Dimana ada foto Plea disitu Yang langsung jadi pusat perhatian Brian Setelah itu, Brian pergi dari kantor polisi Tapi Dennis melihat Brian disitu dan langsung curiga Kemudian, Brian mulai olahraga Nge-gym, dengerin lagu Fong Eh enggak deng Dia mulai melihat cara bela diri dan menggunakan senjata dari Youtube Yang off-cross ini jangan diikuti ya guys Ini cuma film Dia juga ikut latihan menembak dan beli mobil baru Dan melatih dirinya skill mobil yang bisa mengudahkan dia Dalam membahas Mi Plea dan anggota-anggota geng Yang berkeliaran di kotanya Pada awalnya, Brian mengalami kesulitan melakukan semua ini nih Tapi lama kelamaan Bulan terus berganti mendekati hari pembalasan yang dinanti Brian semakin ahli dan mahir Brian kemudian berhasil menemukan markas Plea dan anggota gengnya Dan memantau mereka Beberapa lama kemudian, di tempat parkiran supermarket Brian berpapasan dengan anggota-anggota geng Yang ternyata ada Plea juga disitu Yang lagi ngasih atau bagi-bagi makanan atau entahlah apa ini Yang membuat anak-anak ini tampak seneng Tapi Plea nggak melihat Brian Dan Brian ini berpikir Ini saatnya gue bales dendam Dia mengeluarkan pisau Tapi kayaknya keadaan nggak memungkinkan Jadi dia nggak jadi melakukan aksinya Dan dia malah nggak sengaja nabrak anggota geng Plea Dan juga berpapasan sama pacar Plea yang selalu disuntik narkoba sama Plea Kemudian Plea dan anggota gengnya itu pergi Nah, beberapa lama setelahnya Brian nyusup ke salah satu rumah anak buah Plea Terus ngetok kepala anak buah Plea itu sampai pingsan Kemudian ngebawa anak buah itu ke rumahnya buat diiket Dan ditanyain soal Plea dan gengnya Tapi anak buah geng itu nggak mau ngomong Nah, malah saat Brian lengah Dia menyerang Brian Brian pun sekalian ngetes skill berantemnya yang udah dia pelajarin Dan dia pun berhasil ngalahin anak buah Plea itu Nah, sampailah pada tanggal 24 hari sebelum Natal Siangnya, Brian nyamperin kuburan Taylor, anaknya Kemudian, sorenya ngirim surat ke Dennis Yang isinya kira-kira dia bakal nyelesain yang seharusnya udah Dennis selesain dari dulu Yang mana pelaku yang menyebabkan anaknya meninggoy Dan membuat Dennis jadi berpikir Ini kalau Brian ini kayaknya bakal ngelakuin aksi balas dendam malam itu Brian pergi menggunakan mobilnya Dan menemukan pria yang pacarnya mau diperkaos oleh dua anggota geng Kemungkinan anggota geng Plea Brian melihat itu dan menghajar kedua anggota geng tersebut Dia kemudian pergi ke tempat geng itu Dan melempar dua jari dari dua anggota gengnya tadi Buat memperingatkan ke Plea Plea yang dikasih dilihat dua jari itu oleh anak buahnya Ngamuk dan ngasih uang buat siapapun yang bisa menghabisi pelakunya Kemudian, Brian nemuin perang antara geng Plea dan polisi Dimana para polisi disini udah banyak yang terluka dan kewalahan Tapi Brian menggunakan mobilnya Menghabisi banyak anggota geng itu Ada juga anggota geng yang merekam aksi Brian itu Yang kemudian Brian ambil HP orang itu Dan ngirim video pake HP anggota geng yang itu Yang udah keok ke Plea Yang lagi-lagi membuat marah si Plea ini Polisi sampe ke TKP Dan Dennis ini tau kalo ini pasti ada campur tangan Brian Dan disini dia dapet clue mengenai markas Plea Yang bakal Brian serang Sementara itu, Brian istirahat bentar Ngasoh dulu Kemudian gak lama setelahnya Dia langsung cus ke markas Plea Dengan gaya yang keren Walau gak sejago John Wick Atau Robert McCall Satu persatu anggota geng berhasil disikat sama Brian Gak lama setelahnya Dennis juga sampe di markas itu Dan juga ikut menghabisi anggota-anggota geng Plea Bersama Brian Mereka setuju untuk bekerjasama Dan mereka pun sampe ke lantai atas Tempat pacar Plea yang lagi sakau Yang asal-asal nembak Kesatu arah Tapi bodohnya Brian malah coba menyerang dengan arah Pacar Plea nembak Berakibat Brian kena tembak Bukan cuma Brian Dennis juga melakukan hal yang sama Meski sudah melihat Brian gagal Menyebabkan dia juga ikut ketembak Karena itu Brian melakukan yang seharusnya Sudah dilakukan sebelum dua peluru Mengenai dia dan Dennis Yaitu Menyusup lewat lorong sebelahnya Dan menyerang pacar Plea dari samping Pacar Plea pun habis Dan saatnya Brian membalaskan dendam Dengan melawan Plea secara man to man Brian dan Plea tembak-tembakan Tanpa bersembunyi Tapi yang curang Si Plea pakai dua pistol Dan dia mengenai badan Brian berkali-kali Untungnya si Brian ini Gunain rompi anti peluru Yang membuat Plea berarti bodoh Karena nembak berkali-kali Cuma di badannya doang Karena itu Plea harus membayar kesalahan itu Dengan Brian yang bangkit Dan menghajar Plea sampai keok Dia dan Dennis Berbaring samping-sampingan Setelah kelelahan Melawan Plea dan anak buahnya Dimana disini juga Brian flashback Kesaat dia dan Taylor Main bersama Di adegan berikutnya Diperlihatkan Saya mengunjungi Makam Taylor Kemudian membaca surat Yang diberikan Brian Kepadanya Yang kira-kira Dia mungkin gak bakal Ketemu lagi sama istrinya itu Karena sepertinya Dia dipenjara Atau malu kepada Taylor Karena telah membalas dendam Ke Plea Dan anggota gengnya Dia bilang Gak ada yang bisa Memperbaiki kematian Taylor Tapi dia rela mati Untuk mencoba Brian kemudian bilang Dia sayang Taylor Dan istrinya itu Kemudian film pun selesai So Itulah alur cerita Film Silent Night Kalau kalian punya rekomendasi Film lain atau series lain Yang mau gue jelasin Alur ceritanya Kalian bisa tulis Di kolom komentar Di bawah ini Dan juga Kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa klik tombol like Dan juga klik tombol subscribe Supaya bisa mendapatkan Update-update Tentang video-video gue selanjutnya So Thanks guys for watching I hope you enjoy this video And peace out I hope you enjoy this video